Halo, Assalamualaikum sahabat Vivi Handcraft Kali ini kita akan bikin bros mutiara barok Seperti ini, menggunakan pelat daun yang keren abis Oke, langsung aja bahan-bahan yang kita butuhkan Ada mutiara air tawar ukuran 8mm Warna peach, 6 buah Ukuran 10mm atau 12mm, 1 buah Ini yang bulat ya, jadi lubangnya dia ada di samping Terus ada mutiara air tawar oval ukuran 8mm Sebanyak 11 buah Pelat daunnya 1 buah seperti ini Ini cam daun yang bercabang-cabang ya Jadi dia tuh cantik meliuk-liuk Ada liontin plus bros daun seperti ini Jadi di belakangnya tuh ada penitinya dan juga ada kaitnya Ini bisa untuk dicantolin kalau nanti kita akan jadikan sebagai liontin kalung Nah, untuk bahan lainnya ada daun Ini kita pakai daun yang modelnya seperti ini Bebas aja sahabat Vivi Handcraft bisa pakai model lainnya Mutiara barok, koin 2 buah seperti ini Dan yang oval sekitar ukuran 3cm 1 buah seperti ini Dan kawatnya kita sediakan aja 1 meter ya Untuk alat yang kita pakai ada tangset kesukaan kita Yang paling nyaman dan paling bestseller di toko kami Baik, langsung aja Oke, kita ambil mutiara air tawar yang peach Satu buah, lalu kita masukin dan kita tekuk kawatnya Terus kita pelintir Seperti ini ya Terus kita masukkan satu Arahkan ke bagian ujung lagi Disini, lalu kita tekuk Dan kita putar Perhatikan saja baik-baik Terus masukkan lagi yang bundar Untuk bahan lengkapnya ada di instagram Sopi Facebook Vivi Handcraft Udah lengkap banget Jadi gak usah bingung Tinggal chat aja di 081-550-77333 Setelah itu kita masukin lagi Mutiara yang keempat Tambahkan lagi mutiaranya Jadi caranya tinggal ditambah-tambahkan aja Sehingga mutiara air tawar Warna peach yang delapan ini Masuk semua Ditaruh di tata sendiri Seperti ini Ditambahkan, dipasang Arahkan kawatnya ke bawah Seperti ini terus Sampai terpasang semua 6 buah Mutiara air tawar peach Nah setelah seperti ini Tinggal kita masukkan Mutiara air tawar yang barok Bentuk koin Letakkan di sebelah sini Sama ya caranya diarahkan kawatnya Ke bagian belakang Ke bagian belakang Terus dililit-lilit ke Mutiara lainnya Supaya kenceng dan Tidak goyang Sambil diputer-puter aja Diposisikan Setelah itu kita masukkan Mutiara barok Yang ukuran 3 cm tadi Jadi ini tuh Ngerangkai mutiaranya Di luar Plat daun besar tadi ya Brose yang tadi Caranya sama Tinggal diputer-putarkan aja Jadi bagian bakangnya Seperti ini Terus kita pasang daun Di sela-sela Mutiara barok Yang udah dipasang tadi Di sebelah sini Cara pasangnya sama Masuk di lubangnya Lalu kita Masukin kawat Dan dililit-lilit Gimana caranya Supaya kenceng Oke jadi ini udah dipasang juga Daunnya Ini masih goyang Gak apa-apa Nanti kalau udah diletakkan Di atasnya Daun brosnya Dia akan Tertindih dan diam Oke lalu kita pasang Kesini Diposisikan di bagian bawah ya Seperti ini Terus kawatnya kita arahkan Bolak-balik Ke Plat bros daunnya Supaya Terpasang ya Jadi kan daunnya ini Banyak lubangnya Yang bisa dilewatin Kawat Untuk memasang Rangkaian mutiara Di awal tadi Bolak-balikkan saja Ke belakang dan ke depan Baru setelah itu Kita akan bikin Juntayan Juntayan Ranting-rantingnya Supaya tampilan brosnya akan lebih manis Caranya Masuk mutiaranya Yang putih Terus kita masukkan kawatnya Seperti ini Dan kita pelintir Jadi nanti akan membentuk cabang-cabang Jadi seperti ini Nanti cabang-cabangnya Seperti ini Melewati Plat daunnya Caranya masukin mutiara Dan dipelintir saja Dari sini Kawatnya dari belakang Terus kita masukkan Sampai mutiara Sebelas Yang putih Ukuran 8mm Ini habis Masukkan saja Di sela-sela Lubang daun Setelah itu Kita beri jarak Sesuka hati saja Sambil ditahan Seperti ini Dipegang Dan dipelintir Nah kalau sudah seperti ini Sudah dirasa cukup Terus kita akan potong Kawatnya Sisa kawatnya Jadi kalau misalkan 1 meter Masih Kurang Bisa ditambahin sendiri Kawatnya Dan misalkan mutiaranya Mau ditambahin Dari yang sudah Dirincikan Di depan tadi Juga bisa ya Suka-suka Sahabat Wifi Henkrab saja Potong sisa kawatnya Dan Arahkan kawatnya Ke bagian belakang Supaya tidak Mengenai Pakaian yang Kita kenakan Tidak nyangkut Ke kawat Selesai Cantik ya Hasilnya Multifungsi Dan mewah Terima kasih Sudah nonton Video tutorial dari kami Sampai jumpa Di video tutorial Berikutnya ya Terima kasih Sampai jumpa